Salam Media Sriwijaya Komandan Lanut Kolonel Penerbang MRY Fahlevi, SSOS, PSC, diwakili oleh Kepala Dinas Operasi, Kadisops, Lanut Sutan Sahrir Letkol Le Indra Suningra, ST, MC, Han, menghadiri giat pelatihan teknik pertolongan di permukaan air oleh Tim Search and Ratio, Sar, Hanlan Lanut Sud, digelar di Sungai Muaro Panjalinan Jalan Bakti Raya Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Rabu, 22 Juni 2022. Kegiatan pelatihan Sar tersebut bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan personel Lanut Sud dalam melaksanakan Sar apabila terjadi musibah orang tenggelam dan bencana alam. Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan dan Sat Hanlan, Lanut Sutan Sahrir Mayor Kesuharno mengatakan bahwa potensi kerawanan musibah hampir sama di setiap provinsi, sehingga menjadi atensi bagi kita serta menjadi tujuan utama ketika terjadi musibah di sungai atau laut, diperlukan kecepatan dan respon tim Sar Lanut Sud, jelasnya. Lebih lanjut, Kadisops Letkol Leindra Suningra mengapresiasi kegiatan pelatihan tersebut, menurutnya dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta tentang pertolongan di permukaan air. Sehingga potensi pencarian dan pertolongan dapat membantu Basarnas Daerah dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi. Di kesempatan itu juga perwira Seksi Operasi Satuan Pertahanan Pangkalan Pasiopsatan, Lanut Sutan Sahrir Kapten Le Yunardi mengatakan, latihan Sar ini merupakan pelaksanaan program kerja 6 semester 1 tahun ajaran 2022. Ada pun materi yang diberikan dalam latihan Sar ini antara lain meliputi manajemen teknik dasar penyelamatan, teknik pertolongan korban di atas permukaan air menggunakan bot LCR dan teknik menolong serta mengevakuasi korban di air sesuai program latihan yang sudah terencana.